Welcome to my channel, Alinsky Cell Halo guys, welcome to my channel Alinsky Cell Kita kedatangan handphone dari customer kita dengan tipe handphone Xiaomi Redmi 9A dengan kondisi FRP atau terkunci Sandy Email karena hak reset Oke, langsung saja kita keluarkan swap SIM cardnya Selanjutnya, kita tekan tanda panah atau next Iya, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa ada gambar gembok terkunci di layar sebelah kiri handphone ini Itu berarti akun Gmail Google sudah terkunci atau FRP Oke, kita tekan next Next lagi Next lagi Kita scroll ke atas, tekan tanda checklist, next lagi Next lagi Kemudian, tambahkan jaringan, kita hubungkan jaringan Wi-Fi Kita masukkan password dari jaringan Wi-Fi, lalu pastikan bahwa sudah tersambung dengan Wi-Fi atau koneksi internet Next lagi Kemudian, kita tekan jangan salin Dapat Anda saksikan di layar, bahwa masih ada pola atau Sandy Di sini tidak bisa kita lanjutkan lagi, karena mentok akun Gmail Google yang FRP Dan, seharusnya ada alternatif bisa kita lewati pada akun terkunci ini atau FRP ini Langkah selanjutnya, kita tekan kembali lagi Tekan kembali lagi Kemudian, kita putuskan koneksi jaringan Wi-Fi pada handphone ini Kemudian, tekan lewati Selanjutnya, tekan lanjutkan Tekan, lewati tahap ini Next lagi Tekan, setuju Next lagi Next lagi Tekan, siapkan ponsel Next lagi Next lagi Next lagi Next lagi Kita scroll ke atas, tekan tanda checklist, next lagi Next lagi Next lagi Kemudian, tekan lewati Kita scroll ke atas, tekan tanda checklist, next lagi Tekan, hanya kunci layar Lalu kita pilih salah satu kunci layar di sini ya Saya pilih kunci layar dengan cara pin Tekan, mengerti Tekan, mengerti Lalu masukkan kode pin handphone 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next lagi Masukkan kembali Masukkan kembali kode pin Masukkan kembali kode pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next lagi Next lagi Next lagi Tekan, setuju Next lagi Next lagi Tekan, siapkan ponsel Next lagi Next lagi Next lagi Next lagi Kita scroll ke atas, tekan tanda checklist, next lagi Next lagi Kemudian, tambahkan jaringan, kita hubungkan jaringan Wi-Fi Kita masukkan password dari jaringan Wi-Fi Lalu pastikan bahwa sudah tersambung dengan Wi-Fi, atau koneksi internet Next lagi Kemudian, kita tekan jangan salin Masukkan kembali kode pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian, tekan lewati Tekan lewati Tekan, setuju Lalu, tekan oke Next lagi Tekan, setuju Next lagi Tekan, install Next lagi Nah, handphonenya sudah berhasil kita bobol akun Gmail Atau FRP Oke, demikian tutorial cara bobol akun Gmail Atau FRP Dan, jangan lupa untuk like Komen dan subscribe di channel Alinsky Cell Terima kasih Sampai jumpa lagi di tutorial handphone berikutnya Salam teknisi handphone Salam servis HP Salam satu solder Thanks Terima kasih Sampai jumpa lagi di tutorial handphone berikutnya Terima kasih